Isak Tangis mewarnai penyambutan kedatangan Jemaah Haji Kloter 23, Sleman, Yogyakarta, Selasa Pagi. Dari jumlah total 116 Jemaah Haji, satu orang meninggal dunia di Tanah Suci karena sakit. Tangis Haru mewarnai pertemuan ratusan Jemaah Haji dengan keluarga. Setelah sebulan lebih menjalankan ibadah haji di Tanah Suci, ratusan Jemaah Haji asal Sleman, Yogyakarta akhirnya kembali ke kampung halamanya Selasa Pagi. 116 Jemaah Haji Kloter 23 tiba di Masjid Agung Dr. Wahidin Sudirohusodo Komplek Pemkap Sleman. Mereka bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dan kembali bertemu dengan keluarga dalam keadaan sehat. Alhamdulillah senang bersyukur mau ketemu keluarga. Semoga menambah amal ibadah kita lebih baik lagi. Bisa bisa menjaga amanah Allah dan lebih baik bisa mengamal solehkan sama saudara-saudara anak cucu. Selamat di sana ada kendala nggak bu? Iya, biasa kendalanya memang harus punya fisik yang kuat. Lebih panas tuh dari di... lumayan panasnya, tapi alhamdulillah kemarin nggak panas sekali. Tahun ini terdapat 994 Jemaah Haji dari Kabupaten Sleman. Dua orang batal berangkat karena sakit, dan satu lainnya meninggal di Tanah Suci. Untuk sampai hari ini, di pelotar awal ini ada 116 cal Jemaah Haji dari 994 jumlah Jemaah di Kabupaten Sleman. Semuanya alhamdulillah dalam kondisi sehat, berangkat tanpa kurang satu apapun. Alhamdulillah untuk kondisi Jemaah itu semuanya sehat untuk yang pulang hari ini. Dan dari jumlah total Jemaah 994 yang wafat satu orang, dan yang tidak berangkat dua orang karena sakit. Rencananya Jemaah Haji keloter 24 dan 25 akan tiba pagi ini. Di susul kloter 26 dan 27 yang akan tiba pada hari Kamis. Andrea Sigitpamukas melaporkan untuk NET.